Pemirsa, meski masih ditemukan sejumlah kendala, namun secara umum pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK berjalan lancar. Pihak sekolah berharap keterbatasan fasilitas komputer dapat terpenuhi pada pelaksanaan UNBK tahun depan. Seperti yang terlihat di SMP 41 Jakarta ini, misalnya di sekolah ini hanya menyediakan 40 unit komputer, hingga setiap ruang kelas berisi 34 murid dan sisanya menggunakan komputer atau laptop masing-masing. Meski menggunakan laptop pribadi, pelaksanaan UNBK berjalan lancar serta aman dari kebocoran soal, karena laptop murid sudah diatur dan ditempatkan di sekolah sebekan sebelum pelaksanaan UNBK. Sementara itu, terbatasnya fasilitas komputer yang dimiliki oleh sekolah di tingkat SMP, memaksa 34 SMP di Majalengka, Jawa Barat, harus menumpang melaksanakan UNBK di sejumlah sekolah yang sudah memiliki perangkat komputer. Data dari Pemkap menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan UNBK tahun ini, baru satu sekolah tingkat SMP saja yang sudah memiliki fasilitas komputer dan bisa menggelar UNBK secara mandiri. Terima kasih telah menonton!